Sejak 24 Januari, dapur lapangan posko pengungsian erupsi Gunung Ilelo Tobi laki-laki di Desa Kunga, Kebupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, terlambat mendapat pesokan lauk pauk dari BPBD Flores Timur. Kondisi ini membuat upaya penyiapan makanan bagi 700-an pengungsi terhambat. Pasalnya, lauk pauk baru tiba di dapur melewati jam makan para pengungsi. Tak hanya itu, kondisi ini juga membuat pengungsi terpaksa mendapat jatah makan siang pukul 3 sore. Menurut pengelola dapur lapangan, keterlambatan pendistribusian lauk pauk dikarenakan masalah teknis seperti ban mobil yang gembos dan ketiadaan BBM pada mobil pengangkut logistik. Logistik itu mulai dari tanggal 24 itu sudah beralih ya, dari Kemensus ke pemerintah daerah. Semenjak peralihan ini, itu sudah terjadi dua kali keterlambatan. Biar pada Jumat kemarin, diambil alih lagi oleh Ibu Yanti dari Binsos, Kabupaten Kutin. Itu tidak terlambat. Yang kita makan ayam petak, tidak ada keterlambatan. Di hadir untuk tadi, makan siang. Setelah pelaksanaan makan siang sudah selesai, lauk untuk siang hari baru datang. Keterlambatan logistik itu sudah tiga kali terjadi. Keterlambatan lauk, tapi tetap dihubung dari pemerintah daerah. Tim Dapur Lapangan berharap keterlambatan pendistribusian lauk pauk tidak lagi terjadi, agar para pengungsi dapat menikmati lauk yang lebih layak dan tak lagi terlambat mendapat jatah makan. Terima kasih telah menonton!